Akhirnya Israel mengakui bahwa tentaranya telah membunuh 364 warganya sendiri. Kondisi itu terjadi saat serangan Hamas pada 7 Oktober silam yang disebut menyerang warga Israel dalam festival musik. Rupanya warga sipil yang tewas merupakan ulah dari tentara Israel. Dikutip dari Middle ST, informasi itu disampaikan oleh investigasi Israel. Pasalnya investigasi Israel melakukan penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober. Terlebih helikopter tentara Israel ke Pergok melakukan penembakan terhadap warganya yang sedang berada di festival musik tersebut. Namun Israel justru menuduh Hamas yang melakukan pembantaian terhadap warga pendudukan. Lantas melalui investigasi tersebut, Israel mengakui tentara Sionis yang justru melakukan pembantaian itu. Para penyelidik mengatakan bahwa target serangan Hamas tampaknya adalah sebuah kibbutz. Namun Hamas mengubah rencana setelah mengetahui festival tersebut. Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa sebuah helikopter tentara Israel yang tiba di tempat kejadian. Dilaporkan helikopter tersebut secara keliru menembak pengunjung festival dan bukannya anggota Hamas. Menurut polisi, sedikitnya 364 orang tewas dalam festival tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!